Si Eki, pacarnya Fina, ini punya porsi yang sebenarnya penting. Punya peran penting, karena kalau kita tahu, Eki ini kan dari keluarga yang bapaknya juga polisi. Betul. Dan itu jadi tanda tanya bahwa, kenapa ini anak polisi, tapi kok penanganannya tuh kayak gak tuntas. Oke, siapa yang masuk ini? Bisa kasih tahu ke kita siapa yang masuk ini? Ini siapa? Iya, oke ini yang masuk almar kurma Fina ya. Oke, kamu berarti masih ada di sini? Iya, oke. Kayaknya iya, dia menunjukinnya yang kejadian orang-orang gak tahu, kayak dibenturin. Atau juga kepalanya dihiniin batu. Kalau aku dapat gambarnya gini, jadi orang-orang ini mengira... Kejadiannya cuma sesuatu di situ? Iya, baik Fina atau Eki ini sudah tidak bernyawa gitu. Karena sempat telah diperkosa, kemudian dianiaya. Selamat datang di Mystic Mystery Politik. Ini adalah program baru dari komisi.co. Biasanya kalau kalian nonton komisi.co, ngobrol-ngobrol politik. Yes, kali ini kita ngasih konsep yang berbeda. Kita tetap mengangkat kejadian-kejadian di negara ini. Tapi gak cuma berbau politik, tapi sosial juga. Tapi kita perbincangkan secara Mystic. Karena menurut kita nih, banyak banget kejadian-kejadian atau tempat-tempat yang sebenarnya... Kita tuh gak tahu histori atau kejadian-kejadian yang tersembunyi, yang gak pernah terungkap. Nah, Mystic akan mengungkap itu. Kita akan mencari tahu, kita akan bercerita. Pastinya dengan sudut pandang Mystic. Dan gue gak sendirian, gue akan ditemenin ini adalah Suhu, Guru. Dan gue orang lama. Udah lama kenal kan kita? Udah lama. Udah lama kenal. Udah lama ini ada Mas Yus. Thank you. Thank you, Mas Yus. Thank you, thank you. Akhirnya kita bisa kolaborasi lagi. Terakhir kita kolaborasi Fixerum Experience ya. Fixerum Experience. Di Majelis Lucu Indonesia. Empat kota, lima titik. Dari yang gue takut banget sampai kayak... Sampai hotel tidur lah, capek. Udah gak peduli ya. Udah gak peduli. Yang tadinya angker, angker banget sampai yaudahlah. Yaudahlah, mau gimana lagi. Nah, jadi... Mulai hari ini, di episode ini, gue akan berdua sama Mas Yus untuk mengungkap kejadian-kejadian yang terjadi. Nah, di episode perdana ini kita langsung ke kejadian yang lagi heboh. Akhir-akhir ini. Sebenernya kejadian ini udah lama, Mas. Pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon 8 tahun lalu. Yang sebenernya secara hukum, itu sudah. Sudah dijatuhin hukuman. Tetapi akhir-akhir ini naik lagi beritanya. Karena sebuah film. Ya, tujuh hari menjelang pembunuhan. Dan ini mendorong masyarakat untuk berteriak. Ini gimana sih kejadiannya? Nah, langsung kita datang ke Cirebon. Ini kita lagi ada lagi perjalanan. Kita lagi nyelusuri untuk tempat TKP-nya. Ini kita ke jembatan yang... Apa ya, Mas Yus? Tempat dibuangnya ya? Ini dimana tempat ditemukannya jenazah Eki dan Vina. Tergeletak. Dalam keadaan tertelungkup. Dan pada waktu itu, oleh kepolisian itu diberikan keterangan bahwa mereka meninggal karena kecelakaan tunggal. Oke. Waktu-waktu itu. Awal-awal ya? Awal-awal ya. Awal-awal. Awal-awal. Dan ternyata setelah kurang lebih, nggak sampai seminggu, ya tiga hari kemudian. Temannya Vina yang bernama Linda itu keserupan. Oke. Keserupan dan yang merasuki itu diduga adalah arwahnya Vina. Oke. Arwahnya mengatakan bahwa bukan kecelakaan tunggal, tetapi dia dianiaya, diperkosa, dan dibunuh. Oke. Dan ternyata setelah itu baru kemudian polisi bergerak dan menemukan para tersangka yang katanya berjumlah sekitar 8 orang ya. 8 orang. Yang sudah dijatuhi hukuman 8 orang. Yang sudah dijatuhi hukuman 8 orang. Dan ada tiga orang yang belum diketemukan. Buron. Buron ya. DPO ya. DPO. Ini menarik karena dari keterangan orang yang keserupan baru kemudian diangkat dan polisi kemudian bergerak, bekerja secara cepat gitu, menemukan para pelakunya, sampai akhirnya kemudian para pelaku dijatuhi hukuman. Jadi mungkin agak sedikit menariknya di sini, ada sisi mistis di dalamnya, di mana di sini no keserupan, no justice jadinya. Oke, menarik. No keserupan, no justice. No keserupan, no justice. Oke, oke, oke. Ini mungkin yang menarik, tapi sebenarnya gimana nih bang, aku sendiri kalau secara pribadi ya, aku punya pandangan, di sini aku nggak hanya menggunakan di mana menggunakan, Mungkin kemampuan, mungkin namanya terawangan, tapi ini ada, aku coba gunakan yang namanya retrokognisi. Itu apa tuh Mas? Retrokognisi itu adalah kemampuan di mana kita bisa menarik energi yang ada di belakang, yang berupa kejadian-kejadian yang sudah lewat, kita bisa dapat gambarannya gitu di kondisi yang sekarang. Nah, menariknya adalah kenapa yang dibicarakan Vina? Oh, iya, iya, iya. Padahal kalau menurutku, ini yang menarik adalah justru si Eki, pacarnya Vina, ini punya porsi yang sebenarnya penting. Punya peran penting, karena kalau kita tahu, Eki ini kan dari keluarga yang bapaknya juga polisi. Betul. Dan itu yang menjadi tanda tanya bahwa, kenapa ini loh anak polisi, tapi kok penanganannya tuh kayak nggak tuntas? Iya. Ini ada apa, tapi yang selalu disorot adalah tentang alamah rumah Vina-nya. Nah, tadi kan kita udah sempat hunting ya, ke tempat TKP. Ini kalau saya teman-teman lihat, ini tuh kita lagi ada di jembatan ya, kita udah muter nih. Jadi kejadiannya di sebelah kanan sini nih, masih ada coretan-coretan polisi ya. Coretan-coretan polisi. Nah, tadi kita udah sempat kesana, Mas. Apa yang Mas dapet, Mas Yus dapet pada saat kita kesana? Wah, ini banyak orang juga nih Mas ya. Ini lagi, ini adalah mobil yang ada di polisi, ini intel, ini intel, ini intel, ini intel. Nah, sumpah di program ini saya lebih takut sama intel daripada polisi, daripada setan, Mas. Sama sih. Sama, saya lebih takut sama intel. Jadi, gini. Ini Mas, ini sorry ya. Ini real soalnya. Ini real, ini baru pertama kali gue ngeliat intel nih, turun dari mobil berempat tadi. Nanti kita liat masih ada nggak ya. Oke, gimana Mas? Jadi, kalau dari pandangannya aku lihat, ini justru ada sedikit perbedaan dengan mungkin yang dipublish ke masyarakat. Atau mungkin dengan kejadian yang sesungguhnya. Bahwa awalnya, Vinar sama Eki ini datang ke lokasi di tempat perkumpulan para geng motor itu tidak bersama-sama. Tidak berbareng nggak? Tapi kan di beritanya kan itu mereka bareng-bareng. Justru itu. Oke, oke. Ini dari pandangan Mas Yus ya. Oke, terus-terus, terus, Mas. Jadi, kalau dari pandanganku, cowok ini datang duluan. Kemana nih? Kemana nih, Mas? Ketempat kumpulan para geng motor itu. Oke. Dan kemudian sempat terjadi kayak semacam perdebatan, perang mulut, dan lain sebagainya. Baru kemudian ada baku hantam atau kemudian kayak seperti pengeroyokan di situ. Itu belum ada Vinanya, Mas? Belum ada Vinanya. Nah, ini ada satu simpul yang kemudian Vinanya itu berada di tempat yang berbeda di daerah seputar alun-alun sana. Alun-alun Cirebon ya? Alun-alun Cirebon itu. Kemudian dia dihubungi sama seseorang. Nah, ini yang aku... Karena aku cuma melihat gambaran Pak si Vinanya ini kayak nge-chat atau menerima telpon kayak gitu ya. Kemudian berbicara dan kemudian dia langsung menemui atau datang ke tempatnya di mana si Eki ini sedang berkumpul bersama para geng motor itu. Berarti almarhumah datang sendiri? Iya. Enggak. Dijemput? Ini sih kalau aku lihat dia sempat minta tolong sama seseorang. Tapi kemudian ada orang yang datang yang dia kenal yang kemudian mengantarkan ke tempat kejadian. Apakah yang nganterin ini adalah salah satu orang yang terlibat juga atau ini emang dia juga pun enggak tahu apa-apa? Ini kalau yang aku lihat sebenarnya bukannya terlibat. Mungkin terlibat tapi tidak secara langsung. Dan ini salah satu yang dikatakan personnya masih di bawah umur. Oh, oke. Personnya masih di bawah umur. Kemudian ini mereka diantarkan dan ketika melihat pacarnya itu di tempat lokasi sudah babak belur dan sedemikian rupa. Vina ini kemudian kayak berusaha menyelamatkan atau kemudian berusaha untuk mengambil Eki ini. Menarik lah ya. Menarik Eki itu dari kerombongan. Tapi naasnya adalah dia juga kena hajar. Kena hajar. Kena hajar disitu. Oke, oke. Nah ini kita mau lewatin lagi nih jembatannya. Matt, jalannya normal aja. Takutnya ini sebelah kanan ini masih ada mobil yang tadi kita bilang. Ada empat cowok turun. Kalau apa kesan aja? Ambil gambar kesan aja. Nih, nih, tuh. Nah, ini diseberang sana tadi tuh ada... Kita sih duganya intel ya. Karena badannya sih badan polisi ya. Bapak-bapak empat orang kan. Ah, ini sebelah kiri. Tuh, tuh, tuh. Awas, jangan, jangan, jangan. Nah, sebelah kiri nih. Oh, iya, ini intel. Empat orang. Kita pengen kameranya kesana, cuman kita takut diberhentikan. Dimong maaf. Ya. Oke, oke, mas. Oke. Jauh nggak dari jembatan ini? Kalau yang saya dapat gambarannya ini justru ada... Di bawah jembatan itu, Itu ada sebuah spot. Tempat mereka juga sering berkumpul. Warung kah? Atau... Bukan. Itu kayak semacam bagian bawah flyover gitu. Bagian bawah flyover yang itu atasnya adalah jalan flyover. Di situ mereka sering nongkrong menghindari mungkin... Tanpa menghindari mungkin jangkauan publik dan lain sebagainya. Karena mungkin tempatnya agak di bawah jembatan tadi. Tersembunyi. Tersembunyi. Tidak banyak orang lewat juga. Tidak banyak orang tahu. Dan aku tadi sempat... Pas tadi lewat, aku nyum... Ini aneh, baunya beda. Bukan bau darah ya. Ini ada bau zet aditif ini. Narkoba? Iya. Nah, nanti. Maksudnya mereka lagi pakai narkoba? Atau ada hubungannya dengan narkoba? Ini kalau yang aku lihat sih gambarannya mereka sering gitu memakai di situ. Mereka pakai dan enggak ketahuan orang di situ. Para pelaku ini ya. Para pelaku ini ya. Para pelaku ini gitu. Dan ya itu yang kemudian menyebabkan beberapa perilaku-perilaku dan yang memuncul tindakan-tindakan kekerasan di antara mereka. Oke. Ada hubungannya dengan keluarganya Almarhum Eki. Kan polisian. Aku sempat dapet gambaran sih. Enggak tahu, benar enggak dia punya jabatan yang berhubungan sama narkoba? Narkoba. Narkoba, iya. Karena kalau... Ini aku coba menyimpulkan secara kasar aja ya, Mas. Kalau misalnya berarti ada hubungan narkotika, ini pemikiran terlalu jauhku mungkin ya. Iya. Kalau bapaknya Eki ini seorang polisi yang mengurusin narkotika, apakah di saat itu orang tuanya sedang menangani sebuah kasus narkoba? Dan ini menjadi sebuah ancaman buat keluarganya, dan ini mungkin imbas dari apa yang sedang dilakukan oleh bapaknya pada saat itu? Iya, otomatis kalau misalnya beliau memang memiliki tugas dan fungsi sebagai satuan penanganan narkoba, tentu saja tugas dan tanggung jawab adalah seputar untuk mengejar, menangkap, ataupun mungkin menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan sama narkotika. Dan aku juga pada waktu coba tracking ke belakang, aku sempat dapet gambaran si bapak ini kayak mendapat ancaman. Dapet mendapat ancaman tentang anaknya yang akan dihabisi mungkin kalau seandainya dia terus menyelesaikan. Iya, mencoba untuk menyelesaikan kasusnya. Wah, akhirnya kayak di film-film dong? Betul, tapi ya karena itu dia anggap mungkin angin lalu, mungkin dia nggak tahu nggak terlalu memperdulikan ya, dia tetap pada tugasnya ya sudah, dia jalan terus. Dan sampai dengan kejadian, ini baru kemudian dia seperti kayak ngedon, dan kemudian dia kayak mencoba menarik diri, membuat dia sedih dan lain sebagainya. Iya, nggak tahu orang juga yang pengen kepo juga ya. Ada kemungkinan itu juga. Tapi kalau dari tampang-tampangnya kayaknya... Intel sih, Mas. Iya, iya sih. Dan saya juga nggak berani turun untuk nanya ya. Mas, Intel bukan. Karena kalau dia ngakui Intel, lucu sih, Mas. Menarik nih, Mas. Ini kayak film-film berarti. Bapaknya nangginin kasus, yang dikejar mungkin, atau yang punya kasus, malah melapor balik. Kayak mengancam balik kalau kenapa lo mau melanjutkan, gue habisin, dan akhirnya kejadian. Betul. Kurang lebih seperti itu, Mas. Iya, aku sendiri kok ngarah dapet gambarannya seperti itu. Iya, kenapa kita dari tadi ngebahas lebih ke Eki, karena tadi seperti di awalan Mas Yus bilang bahwa... Anehnya kenapa yang disorat hanya Vina, bukan ke almarhum Eki-nya. Sedangkan menarik juga nih. Betul. Berarti sebenarnya percintaan ini hanya tutupan dari kasus ini? Kalau aku lihat, bukan hal yang utama. Ada, tapi bukan hal yang utama. Ini ada sesuatu yang mungkin lebih utama dan lebih besar lagi sebenarnya. Oke. Aku sempat nonton podcastnya Om Deddy sama Pak Susno 2J. Bukti sperma itu ada. Tapi tidak dimasukkan ke dalam kasusnya. Tidak diangkat gitu loh. Nah, dari Mas Yus sendiri. Kalau dari Mas Yus sendiri, kejadiannya setelah kemudian baik Vina dan Eki-nya dibuat tidak berdaya, dan kondisi Eki-nya sendiri sebenarnya waktu dari bagian jembatan itu, itu sempat dibawa ke bawah. Dan itu kemudian dihajar lagi sampai tidak berdaya. Kemudian Vina-nya itu sempat datang untuk kemudian membantu, menolong, tapi kemudian malah kena hajar. Dan akhirnya mereka kemudian di situ menjadi benar-benar berduanya tidak berdaya, baru kemudian mereka diangkut. Tapi masih hidup? Eki dalam keadaan sekarat, Vina itu dalam keadaan setengah sadar. Oke. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir sebelum kita akan langsung ke tempat yang tadi Mas Yus bilang, tempat pemerkosaan. Biasanya kan ada kasus yang seperti ini, niat awalnya tidak menghabisi, niat awalnya hanya menyiksa. Tapi mungkin karena emosi yang berlebihan, dibawa pengaruh alkohol juga mungkin atau narkotika, sampai akhirnya kebebelasan meninggal. Antara itu, atau ini emang direncanakan dari awal bahwa kita harus habisin. Nah, kalaupun dihabisin Mas, pertanyaan cabangnya adalah Eki-nya saja, Vina-nya saja, atau emang dua-duanya? Oke. Kalau aku coba tracking lagi melalui retrokognisi ini, Si Eki ini, ini seperti kayak kemudian diundang atau kemudian diminta datang. Dengan alasan, ini pacar lo, Vina, lagi sama gua. Kalau lo pengen pacar lo selamat, lo datang ke sini, lo ketemu sama gua. Oke. Dan ini sudah diplot. Sudah diatur. Sudah diatur. Eki itu datang, dan ternyata Vina tidak ada. Kemudian terjadilah itu. Disiksa tuh? Disiksa, dihaniaya, dihajar. Sampai kemudian Vina-nya datang, dan akhirnya kena hajar juga, dan akhirnya mereka berdua tidak berada dibawa ke tempat lain. Si Vina-nya sendiri ini sebenarnya mengetahui sesuatu juga. Sehingga kemudian dia masuk atau ikut dihabisi. Berarti incaran pertamanya adalah Eki, karena Vina datang, berarti Vina tuh di... Tadi kan Mas bilang, dia kayak menghubungin seseorang, terus seseorang itu datang, jemput, dan bawa ke tempat yang tadi tuh. Nah, pertanyaannya, berarti Vina juga dijadiin target. Betul. Jadi, tapi ini masih misteri ini. Siapa yang kemudian menghubungi Vina sampai kemudian bisa dibawa ke sana. Itu kenapa mereka semua datang itu tidak berjalan. Yang diketahui Vina tuh tentang narkotika juga? Aku belum bisa memastikan ke yang ini. Oke, oke. Yang ke itu. Ini jadi tanda tanya kita. Kenapa kasus ini menjadi sebuah kasus yang penuh dengan tanda tanya? Nah, kebetulan atau tidak, lagi-lagi kan kita, apa yang dilakukan dengan Mas Yus, mencoba men-tracking ke belakang, dan Mas Yus tadi melihat bahwa ini kok ada unsur sumbu permasalahannya nih, ada di narkotika nih. Nah, tadi kan gue udah ngasih kesimpulan juga, apakah kayak di film-film nih? Bapaknya mungkin dulu ngurusin narkoba, lagi nanganin kasus, orangnya nggak seneng, ngancem balik, bapaknya tetap lempeng aja sebagai polisi, anaknya kena beneran, Vina juga yang sebenarnya tahu, akhirnya mau nggak mau masuk ke dalam pusaran masalah. Seperti itu berarti ya. Dan tadi kita, tim kita juga udah mengkonfirmasi bahwa di tahun tersebut, bapak dari almarhum Eki adalah kanit narkoba. Oke. Di podcastnya Om Deddy, ada pertanyaan menarik ke Pak Susnodo Haji, kayak gini. Oke, kalau emang anak polisi, kan ada ceritanya bahwa ini cinta segitiga dan yang menghabisi juga adalah anak polisi juga, katanya. Gimana caranya? Kalau ternyata pas mau ditangkap itu adalah anak polisi juga. Nah, ada pilihan apa ya, bahasanya Pak Susnodo adalah cara bernegosiasi adalah, Bapak mau menyelesaikan sendiri nggak kasusnya? Oke. Nah, karena-karena tadi tim kita ramah bilang bahwa bapaknya menangani sendiri, mungkin itu mungkin ada di kepolisian. Mungkin ya, kita nggak tahu ya. Bahwa mau nggak, ini gimana penyelesaian kasusnya, mau diurusin sendiri nggak? Nah, tapi juga tanda tanya juga, apakah menyelesaikannya itu, bapaknya menyelesaikan, karena biar melutupi semuanya juga. Nah, ini masih tanda tanya, aku sih nggak mau terlalu, kalau misalnya ke sana kayaknya terlalu bersepekulasi ya. Betul, 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 betul. Kalau misalnya mau traiknya ke situ, tapi yang jelas kalau dari sudut pandangku, memang sebagai seorang ayah, aku lihat dia memang benar-benar bergeram, marah ketika anaknya dihabisi seperti itu. Sehingga kemudian ya itu seperti melaluri aja. Dia yang kemudian take over ambil semuanya, dan memang pada waktu itu, kalau aku lihat, pengumpulan data, informasi, pembuatan BAP itu berlangsung cukup keras sih. Oh iya? Ya. Nah, oke mas, sekarang kita akan langsung ke lokasi, kita muter balik ke lokasi yang tempat di pemerkosaan itu. Kita di sana akan mencoba, apa ya, berinteraksi dengan energi yang di sana. Tepat mengurangi rasa hormat kita ke korban. Kita ingin mengungkap, sebenarnya apa sih yang terjadi secara gambaran dari penglihatannya Mas Yus, apa yang terjadi, segimana energinya pada waktu itu. Dan mungkin kita bisa meng-cross-check dengan tadi apa yang Mas Yus juga sudah sampaikan di pertama. Karena apa yang disampaikan di pertama ini adalah hal-hal yang didapat dari pengecekan awal kita di jembatan ini. Nah, kita mau cross-check lagi apakah ada korelasinya dengan pernyatannya Mas Yus. Dan kemana-mana, tetap di Misteri Politik, bareng sama Gwagian, Mas Yus. Selamat ketemu di episode selanjutnya. Kembali lagi di Misteri Politik, bareng sama Gwagian dan Mas Yus. Seperti di episode sebelumnya, kita hari ini, masih lanjutan tadi, langsung ke tempat di mana di sini terjadinya pemerkosaan terhadap almarhumah Vina. Dan di sini juga, Eki sebenarnya sudah menghubuskan nafasnya ya. Iya, Eki sudah. Lokasinya di sana. Kita akan langsung penelusuran dan kita akan melakukan mediasi juga. Dan ada beberapa teori yang akan dilakukan oleh Mas Yus disana untuk mengungkap apa yang terjadi sebenarnya. Langsung aja, India Mistik, Misteri Politik. Mas Yus, oke sebelum kita, ini bisa mungkin Mas Yus bisa ceritain nih. Apa aja yang terjadi di sini? Oke, mungkin pertama-tama mungkin saya bisa kasih gambaran dulu. Dulu kondisinya nggak seperti ini. Perumahan ini belum ada. Ini masih berupa ahan yang benar-benar kosong dan gelap. Dan kejadiannya itu memang di sini. Di dalam sana? Oke, nanti kita ke dalam sana ya. Nanti motor-motor itu saya lihat ada sekitar dua motor gede dan empat motor kecil. Itu ada di sini. Vina sama si Eki yang sudah tidak bernyawa itu, itu dibawa berombongan. Mereka ditutupin jaket kepalanya. Oh, mungkin karena menutupin bekas pukulan ya? Iya, menutupin bekas pukulan. Kemudian dibawa ke sini, dari bawah flyover sana. Kemudian si Vina itu sendiri dibawa, digirim ke pojokan. Di sebelah sana. Dan ini baunya lagi-lagi kecium ya? Bukan bau dah, bukan cuma bau anir. Bau zat aditifnya tentu saja. Yang tadi di episode sebelumnya gue cerita bahwa Mas Yus mencium bau zat aditif atau narkotika. Dimana kalau secara, apa ya, gue merangkum kasar ya Mas Yus ya. Bahwa, dan kita udah coba cek juga bahwa pada waktu itu, 2016 ya? 2016. 2016, bapaknya Almarung Eki itu menjabat sebagai khanik narkoba. Dan mungkin ada sebuah kasus yang lagi dijalanin. Dan orang yang terlibat di kasus itu mungkin gak terima. Dan akhirnya mengancam, mungkin mengancam keluarganya Eki. Tapi mungkin bapaknya juga ya udah, tetap menjalani tugasnya dan akhirnya kejadiannya seperti ini. Dan Vina termasuk orang yang mengetahui hal ini. Nah, itu berdasarkan apa yang dilihat oleh Mas Yus. Kalau aku sih lihat, ada beberapa yang memang dalam pengaruh, dalam pengaruh obat itu. Mungkin kita akan coba lakukan praktek mediumisasi ya, disini. Kita coba ke dalam sana. Sambil kita coba lihat kondisinya seperti apa di dalam sana. Ayo, kita harus ke dalam. Silahkan, Mas. Oke. Oke. Bang, disini. Seperti sini. Disini. Disini, 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 disini. Bunyinya kenceng banget itu, Mas, ya? Iya. Disekitar sini kejadiannya. Oke. Oke, Mas. Tapi sebelum kita melakukan ini, dari tadi bunyi-bunyi itu wajar gak sih di tempat kayak gini bunyinya cukup intens? Iya. Karena memang, ya, kalau dari sudut pandang mata batin, ya memang sebenarnya kita disini itu banyak yang sudah menyaksikan. makhluk-makhluk, entitas-entitas, atau para astral yang juga sebenarnya mereka juga beberapa ya menyaksikan gitu kejadian yang terjadi disini. Oke, kita langsung panggil ini ke tim kita. Tim kita juga. Langsung, silahkan. Sini. Mbak Fia. Mbak Fia. Oke, kita perkenalkan dulu. Oke, ini adalah salah satu tim kita, namanya Mbak Fia. Mbak Fia ini akan coba berlaku sebagai medium ya, kayak gitu. Mbak Fia sendiri sudah pernah tahu kasusnya seperti apa? Sudah. Sudah ya? Oke. Oke, tapi udah dapat gambaran belum? Kira-kira itu seperti apa pelakunya dan lain sebagainya? Kalau dari info dari almarhumah itu sekitar ada 12 tersaka dan ada satu atau dua perempuan yang mengetahui ini semua. Oke, oke. Oke, kita siap ya. Oke, terus, ya. Terus, ya. Oke, siapa yang masuk ini bisa kasih tahu ke kita siapa yang masuk ini? Ini siapa? 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 Oke. Kamu siapa? Bisa kasih tahu siapa? Kamu kasih tahu siapa? Siapa ini? Siapa yang bersama saya sekarang? Bisa kasih tahu? Kejadian apa yang menimpa kamu? Bisa kasih tahu ke saya? Ini apa ya, Mas Yusya? Bisa tunjukkan bagian mana yang sakit? Bisa tunjukkan bagian mana yang sakit? Bisa tunjukkan bagian mana yang sakit? Kasih tahu saya siapa kamu? Kasih tahu saya. Oke. Bagaian mana yang sakit? Kamu diapain? Kok bisa sakit? Kenapa? Dipukul... Dipukul... Dipukul mananya? Oke. Kamu dipukul mananya? Siapa yang mukul kamu? Mereka... Oke. Mereka itu siapa? Oke. Kamu dipukul di bagian mana? Kepala. Oke. Kepala. Bagaimana lagi? Apakah ini Fina? Apakah yang masuk ini Fina? Iya. Kalau iya anggukan badan. Kalau iya anggukan kepala. Iya. Oke. Ini yang masuk almar kumah Fina ya. Oke. Kamu berarti masih ada di sini? Iya. Oke. Kenapa kamu sampai diperkosa, dibunuh, dan disakiti seperti ini? Kenapa? Kenapa? Bisa kasih tahu nggak? Mereka kenapa? Ayo. Nggak apa-apa. Ngomong aja. Ngomong aja. Ngomong aja nggak apa-apa. Tidak suka. Tidak suka. Kenapa? Siapa yang tidak suka? Kenapa tidak suka? Saya diperkosa. Oke. Diperkosa. Oke. Kamu diperkosa. Oleh mereka semua. Tidak ada yang menolong. Takut. Baik. Oke. Iya. Kamu bisa kasih tahu kenapa kamu bisa kemudian datang ketemu sama mereka? Kenapa? Kenapa kamu bisa ketemu sama mereka? Bisa kasih tahu? Ada yang bilang ke kamu. Ada yang bilang ke kamu. Yang bilang laki-laki atau perempuan? Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi kamu dikasih tahu. Untuk datang ke sini. Iya. Oke. Baik. Seperti itu. Kamu sendiri ingin menyampaikan apa? Aku nilai. Mereka belum dapat saya mumpunan. Oke. Kamu belum dapat saya mumpunan. Baik. Sekarang kamu keluar dari tubuh fiaya. Kita pastikan semuanya terungkap. Kita pastikan kamu bisa tenang lagi. Fina keluar ya. Selesai ya. Keluar ya. Kembali. 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 Fia. 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 Sadar. Selesai ya. Oke. Bisa minta air. Bisa minta air. Bisa minta air. Oke. Bagaimana? Oke. Oke. Bagaimana Mas Yus? Oke. Oke, kita tunggu sampai Fianya tenang dulu, karena ini dia harus memulihkan energi terlebih dahulu, ya, sepertinya karena tadi yang masuk sih masih lagi-lagi, arwahnya Almarhum Bah Fina, oke ini Fia, ini Fia bukan, masih Fia, oke ini sudah masih Fia, masih Fia ya, sebenarnya tadi, ada yang lain? Sepertinya masih nyambung bahwa ada sosok, atau mungkin ada yang mas, ada oknum, atau mungkin orang yang membuat dia datang ke lokasi tempatnya Seperti kita tadi ya mas ya? Seperti yang tadi kita Berarti emang, kalau yang tadi disampaikan, ini gue sambil menceng juga, tadi Mas Yus cerita bahwa, sebenarnya yang pertama kali diajak adalah Eki, Almarhum Eki Tapi, ada seseorang yang nelfon ke Almarhumah Fina, untuk datang ke sana ya, jembatan sana, dibawa jembatan sana, dan disanalah pas Fina datang, ternyata Fina melihat Almarhum Eki lagi dipukul, disiksa Ternyata Fina berusaha membantu, tapi dia ikut juga dihabiskan, dan dibawa ke tempat ini, dan akhirnya dilakukanlah hal yang keji para pelaku itu Dan tadi sudah dikonfirmasi langsung, lewat... Mbak Fia, tadi apa yang dirasain tadi? Nyeri semua, sakit Nyeri, sakit Bagian mana tadi yang sakit, yang kerasa tadi? Di bagian tangan, tangan Oke, itu kalau dapet gambaran, kenapa sakitnya? Di kepalanya juga, itu sakit banget, bekas kayak dipukul tunggu gitu Oke, kayak dipukul, karena saya tadi pas juga ketika dia jadi medium gitu, saya dapet gambaran, ada beberapa kejadian gitu yang dilakukan oleh pelaku itu memang sadis banget sih Bang Gian Ada yang kemudian setelah puas memperkosa itu, si Fina itu perutnya diinjak Diinjak, kemudian kepalanya dipukul pakai balok kayu Nah, ini yang jadi pertanyaan sih, mas Maksudnya, itu kan... Oke, mereka dalam pengaruh obat-obatan? Kalau aku lihat beberapa ya Oke, karena itu kan hal yang sudah di luar batas normal, manusia kan Itu sudah tidak memanusiakan manusia lagi Maksudnya, sekeji apa, sebenci apa, kok amarannya besar-besar banget ke? Ya, ini sih aku lihat motifnya juga bukan sekedar asmara ya Ini ada sesuatu yang lebih gede lagi Lebih besar lagi ya Lebih besar lagi, sehingga kemudian Mereka melakukan hal-hal keji itu Itu untuk memberikan pesan pada seseorang Bahwa aku bisa melakukan ini karena kamu tidak mau mendengarkan aku Atau kamu sudah mengganggu ranahku Betul Makanya ini akibatnya Dihabisi seperti ini Tadi kalau misalnya Secara energi nih mas Berarti kan tadi kan kata Mas Yus bilang Bahwa pada saat kejadian Disini sudah banyak yang lihat juga pada saat kejadian Bisa gak sih kita bisa Apa ya Ngobrol sama mereka Yang ada disini Pada waktu itu kejadian itu seperti apa yang mereka lihat Dan kenapa Oke Viam masih kuat gak Kalau misalnya kita coba tarik satu sosok Mungkin yang agak tua disini Ya yang dituakan mungkin Yang dituakan disini Untuk bisa kemudian kita tanya Ya Kira-kira Viam masih kuat gak Coba ya Kita coba ya Oke Kita coba ya Mudah-mudahan ini bisa ada informasi sesuatu Dan kita bisa melihat atau mendengar sesuatu ya Iya kita bisa dapat gambaran juga Coba panggil Ini kita sebut aja aki nih Ini ada aki-aki disana ini Oke Hadir 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 Bismillah oke, bisa dia masuk ya lanti-lanti oke oke Oke, kalau boleh tahu ini Aki siapa? Aki siapa ini? Tahu? Tahu ini Aki siapa? Aki, ini Aki perempuan apa laki-laki? Oke, apakah benar ini Aki? Aki, bisa ngobrol sama kita Aki? Bisa ngobrol sama kita Ini siapa? Bisa bicara sama kita? Aki, Aki sudah lama di sini Di sini kita cuma bikin konten Di sini kita cuma pengen tahu kejadian yang sebenarnya yang ada di sini seperti apa Aki bisa bantu kita enggak? Kasih tahu Ini sebenarnya Apa yang terjadi ya? Seperti apa? Tidak mau Oke Aki menyaksikan enggak Orang-orang itu melakukan tindak kekerasan di sini? Ya, oke Beramai-ramai Ada yang dipukuli Ada yang diperkosa Oke, baik Aki sendiri Waktu itu Kondisinya bagaimana? Melihat itu Kasian atau mungkin Marah atau mungkin Pengen bantu atau gimana? Pengen membantu Tapi enggak bisa Iya Oke Aki sendiri Di sini Masih sering interaksi sama arwahnya Fina Arwahnya Fina masih interaksi enggak? Masih berhubungan enggak? Masih ada di sini enggak? Masih ada Oke Aki ini sendiri Di sini Oke Ini banggian namanya Kenapa? Kenapa? Sampaikan aja Ada apa? Kenapa? Kenapa Aki? Kalau ada mau disampaikan Sampaikan Kenapa? Kenapa? Kalau ada mau sampaikan Sampaikan aja Oke Oke Sepertinya mungkin Enggak banyak yang mungkin kita bisa Gali Oke Aki Mau ada yang disampaikan? Enggak ada? Oke Baik Kalau gitu saya Keluarkan ya Terima kasih Ki Terima kasih Ki Assalamualaikum Masih oke Masih oke Masih oke Masih ini Enggak apa-apa Oke Kita air lagi Silahkan Fia dapat gambaran enggak tadi? Yang masuk seperti apa? Itu kakek-kakek Kakek-kakek Tapi kenapa kok diem aja ya? Enggak mau Enggak mau ngomong Emang dia enggak bisa ngomong Emang dia enggak bisa ngomong? Oh enggak bisa ngomong Oh memang dia enggak bisa ngomong Wujudnya seperti apa? Kakek-kakeknya seperti apa? Penampilannya Kayaknya megang tongkat soalnya Kayaknya gini Oh megang tongkat Kayak disana Disana gitu Tapi enggak tahu Disana kenapa? Disana tadi sih Nunjuk ke sana sih Iya Bukan nyuruh pergi kan? Bukan Bukan Nunjuk ke sana Apa? Disana ada apa ya? Mungkin kita coba Sambil jalan ya Sambil jalan ya Disana ada apa ya? Fia juga masih bisa tahu Fia mungkin bisa tahu enggak? Kira-kira dia nunjuk ke area Ke mana? Coba Fia Pegang aja Pegang aja Tadi sih kayaknya dia ingin menunjukkan sesuatu Disini Apa? Ada benda apa disini? Oh Apa mas? Ada Kejadian Dibenturin ya Ada seperti kejadian Dibenturin Ke tembok ini Batunya masih ada Gitu Gimana? Fia? Kayaknya dia menunjukkan Yang kejadian Orang-orang enggak tahu Kayak dibenturin Atau Juga Kepalanya Dinyain batu Iya Kalau aku dapat gambarnya gini Jadi orang-orang ini Mengira Kejadiannya cuma sepatnya situ Ya Baik Fina atau Egy ini Sudah Tidak bernyawa gitu Karena sempat Setelah diperkosa Kemudian dianiaya Dipukulin Diinjak Dipukulin Pakai balok Tapi ternyata masih Fina sendiri masih hidup gitu Oh Fina sendiri masih hidup Dan kemudian Sempat diseret Dibenturin Dibenturin kepalanya Disini Dan Saya sih Mohon maaf sih Ya Kalau misalnya mau Desensor Enggak apa-apa Tapi mungkin ini Enggak diketahui publik Saya cuma mau kasih tahu disini Fina ketika diperkosa Pada saat kejadian itu Dia sedang menstruasi Ya Dia sedang hidup Sedang datang bulan Itu Itu yang kemudian menyebabkan Arwahnya semakin Kuat dendamnya Semakin Energinya Energinya Muatannya semakin besar Emosionalnya tinggi banget Emosionalnya tinggi sekali Habisnya seperti itu Ini mungkin Gak diketahui banyak orang Apa ada Cinta Kayaknya sih Kita gak bisa gali Lebih banyak lagi Karena memang Kayaknya semua udah Udah cukup terang Untuk kondisi yang ada Di tempat ini sih Banggian Nah Sepertinya juga Para astral yang disini Sebenarnya juga Untuk mengungkap Kejadian yang kemarin Itu udah Agak malas gitu Kalau kondisi Akhirnya sendiri itu dimana Aku sih Entah kenapa Untuk Eki sendiri Jauh ya Dari sini Ini sih pertanda sih Bahwa Apa yang mungkin Saya sampaikan Dikonfirmasi Ekinya sendiri Kenapa saya bilang Kayak jauh gitu Kayak bukan disini Karena mungkin Sepertinya Kematiannya udah Di jembatan tadi Bukan disini Ekinya dipisahin Finanya disini Ekinya antara disana Sana Mas dari sini ya Mas dari sini ya Agak jauh Dari Finanya Iya Dan Kalau dalam pandangan saya Ada beberapa orang Yang masih jagain juga Jagain situasinya Situasinya gitu Oke Saya gini Mas kembali ke bawah Ya hari ini kita dapet Dapet sesuatu Bahwa Ada hal yang di Apa ya Yang mungkin Di secara umum Tidak ketahuan Kayak tadi Ada disini Merupakan titik Dimana Oh ya bener ya Ini banyak orang Nongkrong sini Mas ya Kalau kita lihat Coretan-coretan temboknya Coretan-coretan sini Memang pada awalnya Mereka sudah Sudah tahu tempat ini Artinya tempat ini Dipersiapkan Nah itu dia tadi Yang sebenarnya Pengen Aku tanyakan Mas Kalau kita lihat dari lokasinya Kan Kalau bukan orang yang familiar Kesini Gak mungkin tahu nih Ada Lapangan ini nih Atau lapak ini nih Ini darah loh Hah? Ini darah loh Mana? Darah loh ini N I Ini nulisnya pake darah loh ini Darah ini Ini bisa Mas Yus Konfirmasi gak Ini darah siapa mas? Darahnya Vina ini Ini bisa disorot disini Ini udah tulisan Ini tulis pake darah Ini gak pake tinta Gak pake apa Gak mungkin Ini tulisnya pake darah ini Mungkin kalo Forensik mungkin bisa Meriksa DNA-nya Ini darah siapa Ini yang ada disini Sehingga menjadi bukti Bahwa disini memang Kejadian Seperti tadi udah dikonfirmasi Bahwa Sebenernya Ada beberapa fakta Yang menarik Yang semoga Bisa terungkap Kedepannya Bahwa Gak cuman Kasus percintaan Tetapi Ini Ada hubungannya Atau berbau Dengan zat adiktif Dimana Kalo kita Cocok logikan Kita anggaplah Cocok logilah ya Kita cocok logi aja Kita anggap cocok logi Bahwa di tahun yang sama 2016 Bapak Dari Almahrum Eki Itu Sedang Menangani Sebuah kasus Karena Jabatannya adalah Kanit narkoba Kanit narkoba Dan ini ada hubungannya Dengan itu Nah Bener atau tidaknya Ya kita kembalikan lagi Nanti ke proses hukum Kita juga gak mau melangkahi Tapi apa yang kita bahas Kita kan Mencoba secara Apa yang Mas Yus Dan Fina Fia 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 Coba ceritakan Dengan kemampuan mereka Masing-masing Bener atau tidaknya Balik lagi Biar proses hukum Kita berharap Proses hukumnya Yang seadil-adilnya Dan sebenar-benarnya Semoga Kasus ini bisa terungkap Dan Ini bukan tentang Fina doang Ini tentang Eki juga Karena yang selama ini Karena yang selama ini diberitakan Hanya Almarhum Fina Tapi Orang jarang banget Ngebahas tentang Eki Oke Sekali lagi Kita gak mau melangkahi Proses hukum Tapi Seperti tadi gue bilang Bahwa program ini Kita berusaha datang Ke sebuah lokasi Yang kita coba ungkap Adalah Misterinya Hal-hal yang mungkin Tidak terungkap Kita coba ungkap Dan kita coba ceritakan Secara Mistiknya lah ya Tapi mas Pertanyaan terakhir Dari aku Kenapa Yang masuk Kesurupan Di viral sekarang Dari awal Itu Fina Kalau itu bener ya Ini sekarang jadi simpang siur Karena ini antara Bener kesurupan Temennya Karena Berbagai macam alasan Kenapa gak Almarhum Eki Ini mungkin juga Jadi pertanyaannya Menarik Iya Saya sendiri Tidak bisa memastikan Jawabannya Yang benar Seperti apa Tapi Kalau kenapa Kemudian Fina yang Menasuk Karena memang Dia Protes Gara-gara Sebenarnya mungkin Kematiannya Mengenaskan Dibunuh dan sebagainya Tapi kemudian Polisi hanya Memfonis itu Sebagai kecelakaan Tunggal Itu kemudian Pemicunya Yang pertama Oke Jadi Dia berusaha Menyampaikan sesuatu Kesurupan Yang mungkin Waktu awal-awal Itu juga Kalau menurut saya Itu benar-benar Kesurupan Oke awal ya Awal-awal Oke Menarik nih Karena Justru Linda itu Juga mengakui Temannya yang kesurupan Juga mengakui Bahwa Dia kesurupan itu Tiga hari Baru kemudian Ketika Pihaknya Keluarganya Fina dateng Entah itu Kakaknya Atau ibunya Baru kemudian Kesurupan Yerda Oke Ini sisi menariknya Oke Dan kenapa Bukan Eki Kalau saya melihat Eki Ini sebetulnya Pengen berusaha Masuk Pengen berusaha Pengen berusaha Cuma Entah kenapa Kemudian Ada Semacam Energi Atau Mungkin Kuasa Yang menahan Dia Untuk Tidak bisa Memasuki Karena kan menarik ya Sebenarnya kan Kalau tadi kita Kalau dari versi cerita kita Adalah kuncinya Malah di Eki Tapi malah Ini ditahan Malah ini ditahan Entah mungkin ditahan Secara energi Atau mungkin Sebenarnya Memang sengaja ditutup Oke Oke Thank you Mas Yus Menarik Tapi kalau tadi Mas di jembatan Bisa ngerasain Eki Ada disitu Atau Mungkin Kalau karena kita Tadi sambil jalan ya Tidak begitu Tapi mungkin ketika Kita diem Dan mungkin Saya coba Tadi sempat Ada pasang dupa Disana Untuk kemudian terhubung Dan tergambar Semua kejadiannya itu Sepertinya Masih bisa dirasakan Energinya Oke Karena masih di Cirebon Akan ada satu tempat lagi Yang cukup menarik Gue kasih tau Kisih-kisihnya adalah Sebuah hotel Yang bangkrut Di tahun 95 Dan Yang menariknya adalah Pemilik Hotel ini Tidak terdaftar Di Kementerian Budaya dan Pariwisata Sampai ketemu di Mystic Mystery Politik Bye Sampai ketemu di Sampai ketemu di